Syarat taubat sudah saya lakukan. Tetapi karena godaan syahwat yang besar, saya terjerumus lagi. Dan saya taubat lagi, terjerumus lagi. Taubat lagi, taubat lagi. Apa taubat saya terima Ustaz? Akhir, siapa di antara kita setelah taubat tidak lagi berbuat dosa? Tidak ada kan? Tidak ada. Tapi seorang mu'min itu keteruslah jangan sampai masuk ke lubang yang sama. Maksiatnya itu lagi, itu lagi. Dari kemarin itu lagi. Kalau antum jatuhnya kepada maksiat yang sama itu lagi, itu lagi, itu lagi. Itu berarti antum blow on. Seharusnya kita berpikir, kenapa saya kok bisa jatuh kepada dosa yang sama itu terus? Harusnya kita bersungguh-sungguh meninggalkan dosa itu pertama. Yang kedua, cari sebabnya kenapa. Kalau sebabnya misalnya gara-gara hp, udahlah. Jual aja hp-nya. Cari hp yang cuma buat SMS-an sama telepon doang, selesai. Kalau sebabnya misalnya teman, tinggalkan teman itu. Cari teman yang soleh. Kalau sebabnya lingkungan, udah hijrah pergi ke tempat lain. Yang jelas semua sebab terbesar yang menyebabkan kita datuh kepada dosa, tinggalkan. Berusaha tinggalkan. Jangan sampai kita akhir, kita apa namanya, terjerumus kepada dosa yang sama terus-menerus. Usahakan jangan sampai seperti itu. Berusahalah semaksimal mungkin. Yang jelas pak, siapapun yang bertaubat, pasti suatu ketika ia akan berbuat dosa lagi. Kewajiban kita setiap kali berbuat dosa, langsung apa? Taubat, taubat, dan taubat. Kewajiban kita seperti itu.